Oke, insya Allah hari ini kita akan membahas pengetahuan dasar terkait lockout dan takeout. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris Maulana, bisa dipanggil Haris. Salam kenal Bapak-Ibu semua, saya tadi sempat lihat di kolom chat, ini luar biasa, ini antusias rekan-rekan kolega dan media tama, dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada di sini Pak Haris. Luar biasa, saya apresiat sekali kepada rekan-rekan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk menimba ilmu bersama. Saya weekend ini mungkin sebagai banyak orang diisi dengan istirahat, dengan tidur, dengan jalan-jalan, tapi rekan-rekan di sini semua masih menyempatkan waktunya untuk belajar. Oke, langsung saja, tidak panjang lebar, kita akan go to ke materinya. Baik, tujuan dari pelatihan ini yaitu pertama, kita memahami sistem isolasi energi, nanti kita akan sedikit membahas tinjau ruang lingkup, kenapa harus dilakukan lockout dan takeout, kemudian apa saja peralatan dari lockout dan takeout tersebut, terus memahami tata cara penggunaan sampai pelepasan lockout dan takeout. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu lockout dan takeout, mari kita membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Baik, energi, kita sebut energi, energi berbahaya, itu yang tidak dikendalikan atau dikontrol, dapat mengakibatkan cedera serius hingga kematian bagi pekerjaan. Bisa tidak sengajanya mengoperasikan kembali peralatan yang sedang diperbaiki atau terlepasnya energi yang tersimpan secara tiba-tiba dan mengancam keselamatan pekerjaan. Nah, disinilah peran Loto sangat penting untuk mengupayakan dalam mencegah terhadap karyawan dan kerusakan alat atau mesin akibat dari pelepasan energi berbahaya secara tidak diselajikan. Next, ini adalah, sebenarnya energi itu kan banyak sekali ya Bapak-Ibu. Nah, kita sedikit nilas bahaya dari energi. Ini ada lima. Yang pertama terkait bahaya listrik. Di listrik ini ada tiga bahaya yang diakibatkan, yang disebabkan oleh listrik, yaitu setrum atau tersengat listrik. Terus kemudian kebakaran dan ledakan. Pada arus yang besar, itu bisa membuat kulit kita dan daging kita terbakar, Bapak-Ibu. Yang paling bahaya adalah jika arus tersebut mengalir melalui jantung atau otak. Itu bisa menyebabkan, bisa sampai ke fataliti ya Bapak-Ibu. Untuk bahaya mekanik, bahaya mekanik di sini bersumber dari peralatan mesin yang bergerak secara mekanis. Kemudian, bahaya pneumatik. Pneumatik ini biasanya identik dengan udara atau angin. Kemudian, bahaya high pressure. Di sini bisa berupa gas, bisa berupa air, atau angin, minyak, dan lain-lain. Kemudian, hidrolit. Oke, sebelum kita membahas terkait pendalam, tentang lockout dan takeout, kita memahami terlebih dahulu terkait sumber energi. Sumber energi tadi kan sudah dibahas sebelumnya, ada listrik, ini ada panas, mekanik, angin, gas, air, gravitasi, atau sumber energi lainnya. Untuk sumber energi sekunder, di sini suatu bentuk energi yang tidak dapat dimatikan atau di-lockout, tetapi hanya bisa di-disipasi, atau dilepaskan, atau dikendalikan. Dengan cara apa? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Untuk lockout sendiri, di sini saya mengutip dari pengertian OSHA, yang berarti praktek spesifik dan prosedur, maksudnya OSHA di sini, praktek spesifik tersebut adalah penguncian. Untuk apa? Untuk menjaga pekerja dari energisasi mesin secara tiba-tiba, atau mesin dan peralatan yang menyala tiba-tiba, atau pelepasan energi berbahaya dalam aktivitas servis atau pemeliharaan. Kemudian, takeout adalah peralatan peringatan yang digunakan pekerja berotorisasi. Peralatan peringatan di sini, yang dimaksud OSHA adalah tagging atau label, ya, Bapak-Ibu. Ini dengan cara dipasang pada peralatan isolasi energi untuk memberikan peringatan pekerja, guna tidak mengaktifkan mesin ketika dia menggunakan atau memperbaiki mesin tersebut. Jadi, loto itu adalah penempatan alat pengunci dan label pada sebuah alat pengisolasi energi sesuai dengan prosedur untuk memastikan agar alat pengisolasi energi dan peralatan dikendalikan tidak bisa dijalankan sampai lock dan tag dicabut. Jadi, alat pengisolasi energi tersebut banyak yang berikut. Nanti kita akan sedikit bahas di slide berikutnya. Oke, loto itu bisa dijalankan dengan ketentuan. Yang pertama, alat pengunci harus tidak dapat dibuka oleh sembarang orang. Jadi, kau yang mengawali dan kau pun yang harus mengakhiri. Seperti itulah istilahnya, Bapak-Ibu. Jadi, ketika pekerja yang berotorisasi itu mengunci untuk melakukan pekerjaan di suatu lokasi, ketika sudah selesai, maka orang itulah yang harus membuka kembali. Gembokkan anak kuncinya ini harus dimiliki masing-masing orang. Jadi, ketika sudah menggembok, itu kuncinya harus disimpan di masing-masing. Tidak boleh dititip. Kemudian, pemasang harus memegang anak kuncinya. Untuk tujuan loto sendiri, bisa disimpulkan sebagai berikut, Bapak-Ibu. Mengidentifikasi sumber energi yang berbahaya. Jadi, untuk sumber energi, ini kan banyak sekali ya, Bapak-Ibu. Jadi, loto ini bisa untuk mengidentifikasi sumber energi yang berbahaya di tempat kerja yang kita akan melakukan perbaikan atau maintenance. Kemudian, mengisolasi energi berbahaya tujuannya berikutnya. Kemudian, tujuan yang berikutnya adalah memastikan energi berbahaya tidak bisa dinyalakan oleh orang lain. Tujuan yang berikutnya, mencegah kecelakaan kerja, terutama pada saat perbaikan dan pemeliharaan mesin. Kemudian, mencegah beroperasinya mesin, peralatan listrik, atau sumber energi berbahaya lainnya secara tidak terduga. Mencegah terlepasan energi yang tersimpan secara tiba-tiba. Yang diakibatkan bisa kelelahan orang atau ketidaktahuan pekerja. Oke, kita lanjut. Ini ada pekerjaan yang membutuhkan loto apa saja. Ini ada pekerjaan repair, maintenance mesin, peralatan yang mencari potensi orang cedera, atau perusahaan ekipman. Kemudian, pekerja menempatkan anggota badannya pada mesin atau sebagian peralatan di mana pekerjaan dilangsungkan. Jadi, anggota badannya itu bersentuhan langsung dengan mesin yang berangkat. Itu yang harus dilakukan loto. Kemudian, bahaya yang muncul saat mesin berputar. Dan saat penggantian dan penyetelan perlengkapan yang minor di mana produksi berjalan dengan normal. Jadi, seminor apapun ketika kita menyentuh secara langsung mesin yang sedang berjalan atau sedang ada energinya, itu harus dilakukan loto-at dan take-out. Oke, untuk bentuk dari loto sendiri, di sini ada tiga ya, Bapak-Ibu. Yang pertama itu ada alat untuk mengisolasi energinya sendiri. Kemudian, alat pengunci dan label. Alat pengisolasi energi di sini berfungsi untuk mencegah transmisi atau terlepasnya energi yang berbahaya. Terus, alat pengunci di sini berfungsi untuk memastikan alat isolasi energi berada dalam kondisi yang aktif. Kemudian label, ini merupakan label atau tanda yang mencolok, yang dapat mengkomunikasikan di dalam tag tersebut, terdapat informasi, dan dapat dikomunikasikan terkait peringatan bahwa mesin atau peralatan yang dipasang label tersebut tidak dapat dioperasikan hingga label dilepas. Oke, next. Ini ada peralatan terkait block out dan take out ya, Bapak-Ibu. Sebentar, ini saya minumnya saja. Yang pertama ini terkait label, Bapak-Ibu semua. Label di sini biasanya yang sering kita temukan di lapangan yaitu ada yang berwarna kuning dan hitam dan yang berwarna merah dan putih. Yang berwarna kuning dan hitam ini selalu digunakan sebagai tanda bahwa peralatan atau mesin dan peralatan sedang dalam perbaikan. Kemudian untuk yang berwarna merah dan putih ini digunakan pada saat akan melakukan perbaikan atau servis pada unit atau peralatan dan mesin untuk melindungi kelewan saat melakukan servis atau perbaikan. ini untuk alat-alat pengisolasi energi. Yang pertama itu ada alat pengunci katuk. Falk block. Nah, ini mengisolasi saluran pipa yang berisi gas berkekanan atau cairan, silinder gas atau sistem hidrol. Ini untuk yang seperti keran air ya. Ini ada alat isolasinya seperti itu kenampakannya. Kemudian ini ada alat pengunci sirkuit breaker. Mengisolasi outlet listrik yang terhubungkan dengan sirkuit breaker tunggal. Kemudian alat isolasi berikutnya yaitu untuk mengisolasi suplai listrik ke peralatan. Jadi yang di dalam warna kuning ini adalah colokan. Jadi colokan dimasukin ke situ dan tidak kunci dan diberikan teks agar tidak digunakan. Untuk yang berikutnya, alat tempat pemasangan gembok. Ini untuk lockout kelompok ya Bapak-Ibu. Jadi ketika misalkan di pekerjaan, maintenance tersebut ada beberapa departemen seperti kelistrikan, mesin, ada arus menggunakan ini. Nah, lubang-lubang ini untuk dimasukkannya gembok tersebut. Nah, tidak kalah pentingnya juga ini adalah intinya gembok dan kunci ya Bapak-Ibu. Nah, ini digambar ada nomor serinya. Nomor seri inilah yang terdaftar di perusahaan masing-masing. Nah, itu bisa disesuaikan nomornya Bapak-Ibu untuk di prosedur perusahaan masing-masing. Biasanya beberapa perusahaan pun menerapkan standar warna ya perbedaan departemen. Oke, ini adalah tujuh langkah penerapan loto. Yang pertama itu adalah percayalah bahwa ada energi yang tersimpan di dalam mesin atau peralatan yang sedang berlangsung. Walaupun energi tersebut tidak terlihat ya Bapak-Ibu. Kemudian periksalah apa yang diperiksa. Periksa semua energi yang ada pada mesin tersebut. Energi listrik, energi mekanik, bahkan energi pneumatik. Nah, itu semuanya harus teridentifikasi dan dipersiapkan. Persiapkan untuk apa? Persiapkan pengunciannya, persiapkan isolasinya. Kemudian setelah sudah siap segala peralatan penguncian, maka kuncilah. Kuncilah semua yang sudah teridentifikasi. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian lepaskanlah, setelah dikunci, pastikan semua sisa-sisa energi itu telah dilepaskan. Kemudian pastikan, pastikan semuanya sudah terkunci, sudah aman, dan energi yang sisa itu sudah dirilis. Kemudian gunakanlah dengan sesuai prosedur. Oke, Bapak-Ibu, ini kita nonton video dulu. Jam-jam rawan ngantuk mungkin ini ya. Kita nonton dulu, sekitar 6 menit. Silahkan disaksikan bersama-sama. Mohon konfirmasi, Bapak Arief, ini suaranya sudah terdengar. Suaranya masuk, Pak. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati oke, sudah selesai video yang singkat tapi padat semua terjelaskan disitu gambaran dasar terkait lockout dan takeout oke, kita bahas untuk prosedur pemasangan lockout dan takeout yaitu pertama, ada persiapan satwa, kemudian pemberitahuan bagi para pekerja yang terlibat pemasangan dan pencabutan kemudian satwa mesin atau equipment kemudian isolasi energi dari mesin atau equipment kemudian pemasangan lockout dan pelepasan energi yang tersimpan kemudian pemastian isolasi dan pencabutan lockout kita bahas satu persatu mulai dari persiapan satwa untuk yang persiapan satwa ini yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi sumber energi pahami bahaya yang perlu dikenalikan dan identifikasi cara-cara pengendaliannya yang tadi sudah kita bahas juga identifikasi sumber energi ini pastikan benar-benar semua energi sudah teridentifikasi sehingga cara-cara pengendaliannya pun kita pahami gitu ya kemudian tinjau ulang prosedur prosedur benar manual dari mesin tersebut untuk mengidentifikasi potensi sumber energi kemudian petugas yang berwenang yang ikut dalam perbaikan dan pemeliharaan equipment harus memasang locks dan memasang fake serta mengisi lockout locks kemudian lakukan pre-job briefing dan jelaskan hasil identifikasi sumber energi yang sudah dilakukan dan jelaskan risk assessmentnya juga kemudian ini maksudnya atau risk personal ini atasan langsung ya atasan langsung mengusahkan pekerjaan kemudian pemberitahuan bagi karyawan yang terlibat ini sebelum pekerjaan dimulai setiap orang yang mungkin terlibat dalam penggunaan equipment tersebut atau terlibat dalam social harus diberitahu oleh personil yang berwenang jadi harus komunikasi dua arah antara pengunci dan karyawan yang terkena dampak tersebut harus karyawan yang terkena dampak tersebut pun harus konfirmasi harus memahami bahwa peralatan tersebut sedang dilakukan perbaikan dan sudah dilakukan lockout dan take out system kemudian apabila pekerjaan sudah selesai pun karyawan yang terkena dampak tadi juga harus diberitahu kembali bahwa IPI pun aman untuk dioperasikan ini saya berikan gambaran secara umum dulu ya Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan di prosedur perusahaan yang masing-masing kemudian setelah mesin persiapan untuk memastikan mesin ini tujuan dari tahap ini adalah memastikan semua energi yang terhubung dengan mesin sudah benar-benar dikendalikan kemudian mesin atau equipment dimatikan dengan cara yang normal kemudian langkah selanjutnya yaitu isolasi energi isolasi energi dari mesin atau equipment nah ini peralatan isolasi energi yang dibutuhkan untuk mengendalikan mesin atau equipment harus dipasang sesuai penempatannya seperti yang tadi kita lihat di video yang dikunci nomor 1 tapi kerjaannya yang dilakukan yang di nomor 2 ya Bapak Ibu jadi tidak sesuai jadi peralatan isolasi energi ini harus sesuai penempatannya pada area yang akan dilakukan perbaikan kemudian hanya peralatan motor yang disahkan yang boleh dipakai jadi alat-alat lockout dan takeout yang sudah diregistrasi di perusahaan itu yang sudah boleh dipakai jika tidak ada nomor registrasinya maka bisa dikatakan alat tersebut adalah illegal prosedur pemasangan loto disini peralatan isolasi energi harus lock dan take dipasang oleh petugas yang berunang kemudian lock dan take yang bertuliskan danger di not a trap atau bahasa jenisnya bahaya jangan digerakkan yang disahkan perusahaan boleh dipakai kemudian dipasang pada switch valve atau lever nah ini ini ya kayak keran yang tadi saya contohkan setelah penutup valve yang bulat itu kemudian kunci lock disimpan oleh masing-masing petugas yang berunang jadi kita contoh tadi lihat di video ada satu pekerja yang menitipkan kuncinya untuk dilakukan pembukaan gemuk nah itu tidak dibenarkan jadi kunci harus disimpan oleh masing-masing si pengunci dan pembukaan kunci pun harus dilakukan oleh si pengunci tersebut baik harus dilengkapi nama departemen tanggal dan alasan kenapa dilakukan loto kemudian di tanda tangan ini bisa disesuaikan di prosedur perusahaan masing-masing ada beberapa perusahaan yang menerapkan untuk loto individu diberikan foto untuk pelepasan energi tersimpan semua bahaya dimana energi tersimpan atau tersisa harus dilepas dibuka secara benar dan aman seperti video tadi kita lihat untuk merilis tekanan air jadi dirilis terlebih dahulu setelah dilakukan untuk mesin-mesin biasanya itu ada di panduan manualnya tersebut untuk mengeluarkan sisa-sisa energi yang tersimpan jangan sampai energi tersimpan ini dijamkan saja sehingga nantinya ketika dilakukan penyentuhan langsung ke material atau ke mesin tersebut energi yang tersimpan tersebut menjadi keluar dan akan membahayakan pekerja tersebut pemastian isolasi setelah pemasangan peralatan motor petugas yang berunang harus memastikan mesin atau terisolasi dengan aman bila mana energi tersimpan masih terakumulasi maka pemastian dilakukan cembari sehingga tidak adanya sisa pencabutan perangkat loto peralatan loto harus dibuka oleh personil yang memasangnya kemudian sebelum peralatan loto dibuka pembelian energi pada acuatan dilakukan oleh petugas yang berunang juga dipastikan survei tempat kerja periksa agar karyawan tidak ada atau ada tapi dalam posisi aman kemudian dalam keadaan netral pemberitahuan kepada ini karyawan yang terdampak bahwa unit sudah bisa berjalan kembali dengan aman prosedur penggunaan loto kelompok ini yang pertama pelaksanaan loto kelompok dilakukan bila mana adanya multifungsi atau departemen untuk pekerjaan tersebut yang tadi kita lihat bersama-sama di video ada beberapa departemen yang mengerjakan tapi ada satu orang yang tidak melakukan lockout dan takeout karena dia menghayal mungkin raga pikirannya ada di mana tapi raganya ada di tempat kerjaan tidak boleh seperti itu harus fokus agar semuanya berjalan dengan aman kemudian petugas yang meronang yang ditunjuk disebut lead authority employee ini bertanggung jawab untuk konformasian kelompok kerja tersebut kunci gantung multi harus digunakan yang tadi sudah kita lihat bersama yang banyak lubangnya itu harus digunakan ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu prosedur rotot penggantian shift petugas yang berwenang shift berikutnya menggantikan peralatan rotot sebelumnya jadi ini harus bertemu Bapak Ibu jadi tidak bisa melalui tulisan atau by phone jadi harus ketemu antara pekerja yang sebelumnya dan pekerja yang shift berikutnya bila ada penugasan rotot lain terhadap petugas tersebut di tempat yang terpisah maka harus melapor kepada plan manager untuk menjadikan pertimbangan manajemen ini adalah bentuk pelanggaran rotot yang gambar pertama ini kita lihat disitu pengunciannya tidak benar tidak disatukan capitanya hasil itu masih bisa dibuka kemudian yang kedua ini ditempelkan saja pada switch ini masih bisa digerakkan kemudian yang ketiga ini ini ada gembok di dalam gembok gembok makan gembok jadi ini tidak dibenarkan tidak berfungsi gembok yang satunya cukup satu saja oke oke sudah cukup sudah habis materinya terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya mohon maaf jika ada salah saya kembalikan ke Pak Arief silahkan Pak Arief oke baik terima kasih Pak Arief pengetahuannya mengenai Loto nah ini sudah ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk buat Bapak Ibu semua yang ingin bertanya silahkan langsung ketikan pertanyaannya melalui kolom Q&A dan nanti juga setelah ini ada sesi bertanya langsung dengan pembicara kita nanti silahkan klik raise hand saja sebelum itu saya mau menginformasikan terlebih dahulu informasi penting buat Bapak Ibu semuanya oke saya cuman informasikan kembali sebelum kita lanjut ke pertanyaan dan sambil menunggu teman-teman yang masih ingin bertanya saya mau menginformasikan bahwa video-video tentang kolega video-video tentang pelatihan-pelatihan webinar yang sudah diselenggarakan sudah di upload di channelnya Kaci Denny jadi buat teman-teman semuanya yang belum mensubscribe silahkan mensubscribe terlebih dahulu dan disini nanti rekamannya juga akan hadir disini ya di channelnya Kaci Denny jangan khawatir untuk tidak bisa mengulangnya akan bisa mengulangnya lagi secara terus-menerus di channelnya Kaci Denny dan juga ada di Mika Pro jadi jangan khawatir semua kanal media tama ada semua webinar-webinarnya buat Bapak Ibu semuanya saya mau menginformasikan lagi bahwa ini ada informasi mengenai perpanjangan lisensi dan SKP nah jadi buat Bapak Ibu semuanya untuk perpanjangan lisensi ahli muda K3 konstruksi damkar kelas D dan juga teknisi K3 listrik masih ada promo akhir tahun sebesar 999 ribu dan juga perpanjangan SKP dan lisensi untuk ahli K3 umum buat Bapak Ibu semuanya masih ada promo di akhir tahun sekitar 1,4 juta 999 ribu oke kemudian informasi selanjutnya adalah ada beberapa pelatihan yang bisa Bapak Ibu semuanya ikuti ketika Bapak Ibu semuanya membutuhkan pelatihan-pelatihan ini yang pertama ada ahli K3 umum kita akan selenggarakan di tanggal 22 November masih ada promo diskaun promo akhir tahun sebesar 1 juta 150 ribu nah ini tinggal diketikin aja kode vouchernya Mediatama Bahagia 2022 investasinya sebesar berapa kalau misalnya promo kalau fresh graduate itu masih ada masih ada harga 5 juta rupiah dan silahkan Bapak Ibu semuanya diskon sampai tanggal 12 November 2021 buat Bapak Ibu semuanya yang tadi pendidikannya S1 minimal S1 dan ini untuk pendidikannya minimal D3 ahli K3 umum BNSP masih ada oh harga early bird sudah tidak ada masih ada harga promo di 4 juta 500 kemudian akan diselenggarakan di tanggal 6 November sampai dengan 13 November kemudian ada juga training K3 untuk tamatan SMK kalau tadi D3 ini SMK untuk operator K3 umum tanggal 6 juga kita akan berlangsung masih ada promo di harga 4 juta karena early bird sudah lewat kemudian buat Bapak Ibu semuanya yang ingin melanjutkan kembali kalau sudah memiliki sertifikasi ahli K3 umum ingin melanjutkan kembali silahkan memperdalam lagi ilmu auditor SMK3 akan dilaksanakan tanggal 15 November kita akan adakan secara online training dan masih ada voucher discount sebesar 2 juta 250 ribu luar biasa nih harga alribut juga masih ada sampai tanggal 5 November jadi buat Bapak Ibu semuanya silahkan segera hubungi sales ataupun orang atau teman-teman media tamah yang Bapak Ibu semua kenal dan juga ada teknisi K3 listrik kita akan mulai di tanggal 5 November dan kalau untuk ahli K3 listrik juga ada nanti di tanggal 25 November sampai 15 Desember untuk harga early bird masih ada dan total diskon juga kita masih ada 4 juta 250 ribu kemudian ada juga ahli muda K3 konstruksi kita akan mulai tanggal 15 November juga harga early bird masih ada batas akhirnya sampai 5 November sebesar 3 juta 950 ribu luar biasa silahkan teman-teman semuanya bisa daftar kemudian untuk supervisor perancar kita akan running di tanggal 8 November untuk harga promonya di 4 juta 750 ribu silahkan dan juga ada peran kebakaran kelas D early bird memang sudah lewat tapi masih ada harga promo di 5 juta 150 ribu akan dilaksanakan hari Senin tanggal 1 sampai tanggal 4 November buat bapak ibu semuanya petugas ketiga akan juga ada kita akan running di tanggal 5 November sampai 10 November promonya di 5 juta 500 ribu dan juga ada paket combo yang pertama kombonya adalah petugas peran kebakaran kelas D dengan petugas P3K harganya 8 juta 400 hanya berlaku ini untuk satu orang dan juga pembayaran bisa melalui Tokopedia dan New Business ini hanya media pembayarannya saja jadi bukan beli melalui Tokopedia dan juga ada paket combo lagi ahli muda K3 konstruksi dan juga supervisor perancar di 7,7 juta oke silahkan bapak ibu semuanya yang ingin membeli atau ingin ikutan dengan paket combo ini nah bapak ibu semuanya saya mau menginformasikan bahwa di Mediatama ada info karir jadi bapak ibu semuanya selain dari Mika Pro bapak ibu semuanya bisa kunjungi di www.mediatama.co.id kemudian nanti ada kolom atau ada menu karir jadi bapak ibu semuanya bisa klik di menu karir lalu disini akan banyak sekali loongan-loongan kerja seputar K3 dan ini akan update terus setiap harinya jadi silahkan bisa di kunjungi mediatama.co.id atau melalui aplikasi juga bisa di Mika Pro ada di sebelah kiri klik karir jadi buat bapak ibu semuanya jangan khawatir loongan K3 banyak sekali nah ada juga tadi saya informasikan di awal pembuatan CV online caranya gampang kalau sekarang kita bingung membuat CV online kayak gimana CV bagaimana ini ada cara yang mudah silahkan bapak ibu semuanya klik buat CV di aplikasi Mika Pro kemudian silahkan diisi step 1 dan juga step 2 di next saja kemudian diisi juga pre-wide pendidikan pre-wide pekerjaan diisi lengkap lalu klik next lagi kemudian bapak ibu semuanya bisa pilih warna apa yang bapak ibu suka kemudian silahkan klik generate lalu klik ke profile dan ada tulisan unduh CV CV akan bisa terdownload secara otomatis setelah bapak ibu semuanya isi biodata biodatanya nah bapak ibu semuanya selain itu juga saya mau menginformasikan buat bapak ibu semuanya yang sudah belajar bersama kolega setiap Sabtu kami berikan lagi apa ya berikan lagi sistem referral namanya yaitu cuan yang bapak ibu semuanya bisa mendapatkan cuan secara mudah dengan cara apa dengan cara gampang banget men-share semua pelatihan-pelatihan media tama dan nanti bapak ibu semuanya bisa mendapatkan 5% dari total penjualan training bapak ibu semuanya yang pertama klik referral yang ada di penuh profile lalu lalu kopikan atau salin kode kode referral ini ke teman-teman kita yang mau mengikuti pelatihan yang berbayar di media tama atau bapak ibu semua nanti ini diklikkan di copy lalu dimasukkan ke kolom kode referral kalau misalkan di pemesanan kolega gak usah ditulis karena kode referral ini berlaku untuk yang berbayar training-training yang berbayar atau bisa juga bapak ibu semuanya pas klik di menu pelatihannya bisa di share aja langsung langsung bisa di share ke whatsapp facebook twitter atau instagram nanti otomatis kode referralnya akan muncul di situ jadi seluruh teman-teman yang sudah mempunyai aplikasi Mika Pro teman-teman sudah bisa mendapatkan program referral ini jadi sudah pasti punya kode referralnya 5% dari total pelatihan kalau total pelatihannya tadi ahli K3 listrik 19 juta kali 5% aja berapa tuh silahkan bapak ibu semuanya manfaatkan kesempatan ini oke baik bapak ibu semuanya jika ada informasi lebih lanjut seputar sertifikasi ataupun training-training lainnya atau bahkan in-house training di perusahaan bapak ibu semuanya silahkan hubungi di 021-2254-5432 dan bisa hubungi juga kontak Pak Beni 0899 3386 423 dan pastikan bapak ibu semuanya sudah memfollow instagramnya at media tama dan juga facebook tama media tama sertifikasi dan juga channel tiktok juga youtube ini banyak sekali video-video yang sudah kaji upload di sana oke bagi bapak ibu semua yang ingin bekerja sama sebagai sponsor untuk produk-produk k3 seperti apar tetap p3k atau dan lain-lain bapak ibu semua bisa hubungi di 021-2254-5432 dan menariknya lagi adalah jika bapak ibu semua yang sekarang ini ingin sharing ilmu dan ingin mendapatkan pasif income dari kolega kami membuka kesempatan bagi para instruktur untuk bergabung di komunitas instruktur media tama 2021 silahkan gampang banget hubungi 0822-111-30869 ya baik sambil tadi wah luar biasa udah langsung meningkat ini pertanyaannya baik bapak ibu semuanya mari kita sama-sama bahas satu persatu nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Pak Haris kita langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul ya Pak oke ini yang pertama dari Bapak Winarno oke Pak Haris saya mau tanya apakah pemasangan alarm termasuk take out peringatan seperti banjir atau tegangan tinggi di pembangkit sehingga meminimalisir bahaya yang terjadi oke ini terkait pembangkit listrik yang berpotensi terkena banjir ya Pak Haris ya oke terima kasih Pak atas pertanyaannya mungkin untuk mohon maaf jika saya kurang puasaan terkait listrikan mohon dikoreksi jika ada salah-salah itu jika untuk tagging ya tagging pemberitahuan adanya bahaya tegangan tinggi ketika terjadi tergenangan air atau banjir itu Bapak bisa ini Pak berkoordinasi dengan apa petugas yang berwenang untuk mematikan switch off dari tegangan tersebut terus itu yang pertama kemudian berikan signboard gitu seperti itu bahaya apa disitu dan kemudian bisa diantisipasi jika terjadi banjir banjir dari sepuluh mungkin begitu Pak Arief nanti jika ada kurang nanti saya tambahkan Pak Winarno Pak Winarno nanti kita bisa diskusi lebih lanjut bisa melalui email saya akan ada referensinya Pak untuk lebih detail terima kasih Pak Winarno ada lagi pertanyaan dari Bapak Apriyadi untuk pemasangan loto apakah harus dilakukan oleh orang yang kompeten atau setiap orang bisa melakukannya oke terima kasih Pak Apriyadi bagus yang pertanyaannya Pak untuk pemasangan loto sendiri ini harus dilakukan oleh orang yang kompeten Pak ini untuk yang sertifikasi dari pemerintahan ini saya kurang kopisi ada di ada atau tiganya tapi minimal awareness terkait local dan take out untuk di internal perusahaan pun itu harus diberikan training kembali dan harus diberikan bukti sertifikat telah lulus dan bukti otorisasi menggunakan lockout dan take out tersebut Pak Apriyadi oke baik nah ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Jufri petugas loto itu sebenarnya siapa Pak apa harus ada lisensi lagi atau bagaimana mirip-mirip pertanyaannya ya mirip-mirip ya pertanyaannya Pak petugas loto itu siapa yang akan menjalankan yang akan melakukan tugas perbaikan di dalam mesin tersebut Pak jadi petugas yang terjun langsung yang akan melakukan perbaikan atau maintenance di suatu peralatan itu yang harus menerapkan dan yang terkait kompetensi tadi sudah dijawab terima kasih Pak Rosadi oke nah ini ada pertanyaan lagi perbedaan pegawai yang berwenang dan pegawai yang terkena dampak dalam penerapan loto oke pegawai yang berwenang untuk melakukan lokat dan tekot ini adalah teknisinya Bapak Ibu jadi teknisi yang akan melakukan perbaikan di suatu peralatan tersebut untuk petugas yang terkena dampak yaitu ini bisa saja operatornya jadi operator yang berada di situ kita beritahu bahwa akan dilakukan maintenance atau perbaikan sehingga dilakukan roto tadi harus dikomunikasikan dua arah ke operator tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi sehingga nantinya misalkan operator tidak mengetahui ini teg apaan nih kuncian apaan nanti dihancurin itu harus dikomunikasikan biar clear semuanya seperti itu jadi memang harus ada komunikasi luar jangan langsung main tempel-tempel aja ya Pak iya betul dan harus terkopi juga ya Pak jadi komunikasinya gak sekilas aja gitu eh gue mau ini ya mau kunci mesinnya tapi ide-nya enggak enggak itu harus terkonfirmasi oke siap jadi kalau yang di video tadi kan gak boleh salah untuk penglihatan loto tadi ya ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Jeffrey dalam hirarki pengendalian bahaya loto tergolong dalam pengendalian yang mana ya Pak nah ini menarik ya ini loto ini termasuk pengendalian administrasi kontrol ya Pak Arief oke baik ada lagi pertanyaan dari Pak Ahmad Bastari apakah ada standarisasi dalam pembuatan take out device dan apakah juga mengacu ke peraturan tertentu oke kalau untuk terkait peraturan ini untuk peraturan nasional saya belum menemukan Pak yang spesifik untuk secara rinci terkait loto ini tapi Bapak bisa mengacu ke ini Pak ke OSHA standar nomor 29 CFR nanti saya kirim ya Pak di chat nanti Bapak bisa cek di situ untuk standarnya OSHA oke silahkan Pak itu saya sudah kirimkan boleh dikirimkan kembali Pak di everyone Pak tadi baru ke panelist maaf yang mana Pak Arief kan ada two two-nya itu dikirimkan ke everyone oh oke oke sudah baik oke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arief Subakja apakah loto bisa diaplikasikan untuk penandaan mesin yang tidak terpakai maksudnya supaya tidak digunakan kemudian bagaimana prosedur untuk pengesahan loto itu sendiri untuk oleh perusahaannya oke untuk loto bisa diaplikasikan untuk penandaan mesin yang tidak terpakai ini bisa menggunakan label yang kuning itu Pak ya yang membacaannya out of service itu sebagai tanda bahwa peralatan tersebut sedang rusak dan sedang dalam perbaikan kemudian apalagi prosedur untuk pengesahan loto bagaimana prosedur untuk pengesahan loto oleh perusahaan oke biasanya loto ini Pak tergabung di work permit izin kerja jadi ketika akan merilis loto ini pastinya akan sangkut kautnya juga dengan izin kerja jadi pengesahannya termasuk di dalam itu jadi ada form ada form registrasi pengeluaran gembok loto pengembalian gembok loto seperti itu jadi teregistrasi di prosedur perusahaan masing-masing itu bisa diterapkan seperti itu Pak Aris ini ada nyambung lagi dengan Pak Alfi apakah loto ada expire-nya Pak oke untuk loto sendiri kita misalkan kita membuka loto itu di pagi hari kita lapor juga di sore ketika sudah selesai jam kerja atau pergantian shift itu harus dilaporkan ke pemberi kerjanya jadi pekerjaan ini apakah sudah selesai atau masih dilanjutkan jika sudah selesai berarti permitnya ditutup jika masih dilanjutkan berarti harus ada permit untuk melanjutkan pekerjaan tersebut jadi setiap hari ketika selesai pekerjaan harus dilaporkan dan ketika belum selesai maka beritahu dan permit itu akan dilanjutkan oke baik nah ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Robi cara register atau formatnya seperti apa kemudian perbedaan gembok loto dengan gembok biasa apa Pak apa boleh diperbolehkan memakai gembok kuningan juga itu seperti apa oke terima kasih Pak Robi untuk cara registrasi atau formatnya ini dikembalikan ke perusahaan masing-masing sesuai prosedur dan ketentuan dari perusahaannya masing-masing yang pasti informasi-informasi yang tertera harus informatif Pak Robi jadi nomor registrasi gemboknya berapa siapa siapa yang siapa yang menggunakan kemudian departemennya apa keperluannya apa untuk formatnya sendiri dikembalikan masing-masing tidak ada format bagus Pak Arief kemudian perbedaan gembok loto dengan gembok biasa apakah diperbolehkan memakai gembok peningan sebetulnya gembok peralatan lockout dan takeout ini khusus maksudnya dari bahannya ini bisa tahan panas bisa tahan tahan karat seperti itu kalau yang mereknya bagus sorry ini sebut merek master lock itu bagus tapi jika misalkan perusahaan terkendala kos atau budget itu banyak juga yang murah-murah yang fungsinya memang tidak terlepas dari penguncian kalau gembok peningan ya jika perusahaan itu membolehkan ini kan harus ini juga Pak ya harus harus kita diskusikan jadi tidak bisa kita aplikasikan sendiri harus sesuai persetujuan atasan sesuai persetujuan harus tertera di prosedur seperti itu jika tolong keadaan rurut mungkin bisa saja ini ada lagi pertanyaan dari Muhammad Safi'i ini sepertinya pengalaman di perusahaan Pak biasanya untuk menunjang loto kami biasanya diwajibkan untuk menerapkan try out biasanya try out digunakan untuk memastikan agar tidak terjadi kegagalan saat mengisolasi energi takutnya masih ada energi yang tersisa mungkin Pak Haris ada penjelasannya mengenai apakah kami lebih mengetahui keutamaannya dari try out itu sendiri pentingnya try out itu sendiri seperti apa mungkin Pak oke terima kasih Pak Safi'i bagus sekali Pak pertanyaannya terkait try out Udi coba sebelum kita benar-benar terjun ke peralatan tersebut ya itu penting Pak dilakukan untuk memastikan agar isolasi energi-energi yang tersisa itu sudah benar-benar zero untuk pengecekannya sendiri itu bisa nanti kan yang lebih mengerti teknisinya seperti misalkan kelistrikan itu kan ada alatnya untuk mengecek tegangan tersebut untuk rilis dari energi-energi yang lain seperti angin atau air itu bisa disesuaikan dengan manual-manual yang sudah tertera jadi try out ini penting sangat penting Pak Safi'i dilakukan untuk memastikan agar tidak adanya kembali energi yang umpet yang tidak tersembunyi tidak bersembunyi sehingga nantinya tidak bersahabat dengan bekerja yang akan melakukan pekerjaan di tempat tersebut seperti itu ada pertanyaan menarik lagi Pak dari Pak Taufik dari PT PKN jika suatu kegiatan perbaikan atau MTC di salah satu perusahaan tambang ditemui aktualnya pada saat pengerjaan tidak menggunakan loto apa bisa kita sebagai pengawas dari departemen lain langsung menghentikan pekerjaan tersebut dan yang paling tepat untuk ditunjuk sebagai autores employee itu siapa pekerjaannya langsung atau pengawasnya oke terima kasih Pak Surianti kayaknya ini pejabat tambang ya untuk jika tidak apa ya jika tidak kita menemukan pekerjaan yang tidak menggunakan loto artinya dia ada dua kemungkinan dia tidak mengidentifikasi bahaya di awalnya atau sudah mengidentifikasi bahaya sudah dibuat permit tapi tidak dijalankan untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu kita bisa melakukan stop walk pada saat itu juga dan itu diberikan otorisasi ke semua pekerja siapapun itu jadi berhak untuk menghentikan pekerjaan tersebut dengan catatan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan rencana sebelumnya dan membahayakan pekerjaan tersebut jadi jika tidak sesuai rencana di dalam permit kita stop kita evolusi kembali apa kendalanya jika memang ada kondisi-kondisi yang berbahaya kita langsung stop itu bisa diterapkan Pak Surianti program tersebut jadi stop walk stop walk itu bisa di aplikasikan oleh siapa saja pekerjaan jadi bukan hanya safety officer atau atasan jadi semuanya bisa berhak untuk melakukan pekerjaan seperti itu Pak Arief nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Naufal Nur Mahdi mungkin ada kebawah banyak banget ya peran atau tugas tanggung jawab terkait pelaksanaan loto antara pertugas safety K3 dengan authorized person yang ditunjuk itu perannya apa nih Pak Pak Naufal Nur Mahdi oke jadi ini role and responsibility antara petugas safety dan petugas yang berwenang ya yang ditunjuk untuk melakukan lockout dan take out oke sebetulnya petugas safety ini kan petugas K3 ini kita kan sebagai apa ya sebagai planner sebagai pembuat program gitu ya pembuat program terus kita sediakan kemudian coaching dan jika masih belum teraplikasikan dengan baik kita evaluasi jadi yang pertama itu kita planningkan apa itu programnya kemudian kita bikinkan programnya kemudian kita sediakan sediakan SDM seperti itu kemudian lakukan coaching kemudian evaluasi itu adalah peran petugas safety nah dengan petugas apa petugas yang ber penang untuk melakukan lockout dan take out sendiri itu itu memang benar-benar harus orang yang bekerja pada area tersebut pada area yang bersinggungan langsung dengan energi yang berbahaya tersebut seperti itu Arief terima kasih nah teman-teman kita buka sesi pertanyaan langsung ya jadi buat teman-teman yang mau bertanya langsung silahkan klik raise hand cukup sekali aja nanti kita silahkan buat Bapak-Ibu semuanya bertanya langsung dengan Pak Haris ini sudah ada yang raise hand Pak Andrea Swinner silahkan buat di unmute siapa lagi nih Pak Joko Pak Zulfikar siapa dulu nih Pak Dimas ya silahkan ya silahkan Pak Joko Pak Zulfikar Pak Dimas dan Pak Andrea Swinner boleh di unmute terlebih dahulu untuk bertanya langsung Pak Dimas sudah membuka mic ini Pak silahkan Pak ya Pak Dimas halo ya selamat siang Pak siang Pak siang Pak siang Pak Dimas terima kasih Pak Arief sudah diberi kesempatan ya terkait loto Pak gitu ya kira-kira ada label khusus yang memang secara general nggak ya Pak atau memang kita berinisiatif memberikan label dengan kode perusahaan gitu Pak oke terima kasih Pak Dimas ya terima kasih Pak ya untuk yang terkait peraturan nanti Pak Dimas bisa cek Pak di peraturan yang saya kirim tadi di kolom chat nah itu disitu ada di OSHA tersebut dia mencantumkan ya standar dari isi tag tersebut itu ada apa saja tapi itu dikembalikan lagi Pak itu kan sebagai referensi saja ya Pak nanti kan untuk pengimplementasinya di perusahaan masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing juga nah itu sebagai referensi nanti Pak Dimas bisa jadikan referensi tambahan untuk penerapan apa penerapan ini ya penerapan prosedur dari pengisian tagging tersebut dan lain-lain atau warna gembok nah itu bisa di acu disitu Pak Dimas tapi so far Pak untuk pengimplementasianya biasanya perusahaan ada tambahan-tambahan lagi untuk pengaplikasian di lapangan seperti itu seperti informasi-informasi yang dibutuhkan misalkan di perusahaan yang tidak ada di peraturan itu bisa ditambahkan itu fleksibel aja Pak Dimas silahkan di cantupkan di prosedur perusahaan Bapak terima kasih Pak sama-sama Pak Dimas oke ya ada lagi Pak Andreas Wiener Pak Joko Pak Zulfikar Pak ini siapa lagi Pak Suryati Pak Aris Pak Joko lagi silahkan yang berbicara duluan kita persilahkan Pak Zulfikar sudah buka mic silahkan Pak ya halo selamat siang Pak selamat siang Pak Zulfikar dari mana Pak Zulfikar dari Jakarta Pusat oke silahkan Pak untuk Loto apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran pada saat Loto sedang beroperasi Pak ya itu aja kira-kira oke menarik ya Pak yang terkait emergency response ya Pak Pak Julfikar ini untuk jika dalam keadaan darurat seperti itu apa kita bisa ini ya Pak bisa menerapkan di emergency emergency plannya itu jika jadi sesuatu bisa dicontumkan juga terkait apa petugas yang berwenang ini bisa dicontumkan di prosedur emergency response tersebut jadi jika terjadi sesuatu petugas yang berwenang apa namanya ini masalahnya nih jika terjadi bisa terjadi kebakaran apa pertanyaannya nih apakah kita apa yang harus kita lakukan gitu ya Pak Julfikar apa yang harus kita lakukan jika terjadi keadaan darurat semuanya dalam keadaan darurat semuanya harus mengikuti arahan dari on-scene komendari tersebut yang berwenang jadi apa saja yang harus dilakukan itu harus sesuai dengan prosedur emergency jadi terkait penguncian ini bisa ditinggalkan saja karena ini kan kondisinya darurat jadi langsung ke master point untuk insiden komendarnya itu dari petugas kemarin kebakaran atau arahan dari mana Pak kira-kira betul on-scene komendarnya yang sudah ditetapkan di perusahaan di struktur IRP-nya jadi yang sudah ditetapkan semua jika dalam keadaan darurat harus menurut pada komendarnya tersebut oke jadi kewenang ketika terjadi keadaan darurat akan otomatis otomatis meralih ke IRP-nya masing-masing perusahaan tersebut oke baik kita persilahkan lagi buat teman-teman yang mau bertanya langsung Pak Joko Pak Aris Pak Hari oke silahkan Pak Aris ini senior saya semua nih tanya ini Pak ya gimana terkait kan misalnya kita penerapan loto nih Pak kita lagi ada perbaikan mesin misalnya Pak ya nah itu kan lock sama tagnya kan di mesin yang kita perbaiki nih misalnya dalam proses itu kita pakai alat misalnya nih apa ya misalnya pakai forklip nih misalnya ya forklipnya tuh misalnya kita dipakai buat angkat mesin yang rusak atau ya pokoknya prosesnya pakai forklip misalnya ya nah pas forklip itu misalnya disimpen dulu tuh itu perlu ada loto gak ya si forklipnya itu yang kita pakai buat perbaikan oke berarti ini pertanyaannya untuk apa tadi ini ya forklip ya Pak Aris ya betul Pak ya didiamkannya berapa lama nih Pak jadi misalnya standby gitu Pak jadi si forklip misalnya ya standby di mesin yang lagi kita perbaiki gitu ya nah kan itu posisi mungkin dimatikan atau apa gitu ya forklipnya Pak ya nah cuma itu perlu ada penandaan juga gak gitu Pak si forklipnya itu oke oke terkait forklip ya ini mohon maaf nih jika saya ada keterbatasan pengetahuan juga terkait alat-alat angkut ini terkait forklip ya bisa jika standby gitu bisa diberikan apa tagging ya Pak atau kuncinya itu dicabut dan disimpen oleh operatornya tersebut tidak boleh menggantung dan disimpen pada area yang aman atau pada tempatnya jika standby ya Pak seperti itu berarti gak gak wajib ada penandaan banyak kasus juga sih Pak ya boleh Pak diberikan tagging waktu tersebut yang standby gitu ya kemudian banyak juga kasus itu kuncinya ditinggal ya yang kayak gitu Pak jika ada orang iseng gitu Pak iseng tangannya nyala-nyala kunci apa main-mainin kunci ternyata bisa nyala nah itu untuk menantisipasi hal tersebut bisa Pak Aris untuk menghimbau ke operatornya untuk mencabut kunci tersebut jadi tidak boleh digantung seperti itu Pak Aris oke Pak makasih Pak oke baik oke ada lagi dari Pak Andreas Wiener silahkan Pak Andreas Wiener atau Pak Joko Trisulis Tianto atau ada lagi Pak Edi siapa duluan nih silahkan Pak Edi silahkan Pak baik Pak izin bertanya begini Pak jika dalam pengerjaan terdapat potensi mengandung bahaya contohnya ialah koneksi instalasi listrik Pak kita sedang mengerjakan koneksi instalasi listrik nah dalam pengerjaan itu dari perusahaan sendiri minim loto Pak minim untuk loto dan sosialisasinya Pak karena kita sebagai orang lapangan dan untuk jobnya sendiri instalasi listrik dan dari tim HSE-nya juga tidak diikut sertakan Pak jadi kita instalasi listrik dan karena tidak tahuan operator operator tersebut menyalakan mesin Pak dan terjadi insiden seorang hilang silahkan Pak Edi dilanjutkan Pak menyalakan mesin dan terjadi insiden begini Pak saya ulangin ya tadi ke unmit ya oke Pak Edi ya untuk studi kasus begini jika dalam pengerjaan terdapat mengandung bahaya potensi insiden Pak untuk potensinya sendiri bisa tersetrum Pak seperti itu contohnya untuk pengerjaan instalasi listrik dan dari perusahaan tersebut itu minim sosialisasi loto dan lotonya tersebut Pak tidak ada dan dari tim HSE ataupun tim safety itu tidak diikut sertakan dalam pengerjaan tersebut Pak untuk seperti work permit Pak nah untuk studi kasusnya bagaimana Pak solusi dan jika terjadi kecelakaan itu siapa yang disalahkan seperti itu Pak mohon pencerahannya terima kasih oke terima kasih Pak Edi ini selain curhat juga nih kayaknya Pak Edi iya benar Pak ya jadi yang tadi Pak yang saya sudah bahas ya kita sebagai petugas K3 itu kan kita kan untuk bisa untuk merencanakan ya untuk merencanakan terus memberikan program-program terus menyediakan peralatan kemudian coaching dan evaluasi nah jika dalam kasus ini Pak Edi ini pekerjaannya ini ada di mana nih di wilayah sendiri atau di owner gitu atau di sebagai kontraktor Pak Edi wilayah sendiri cuman untuk job desknya itu diproduksi Pak maksudnya di area sendiri kan di ruang link perusahaan cuman untuk job desknya sendiri instalasi mesin di ruang produksi seperti itu Pak oke Pak Edi oke kalau ini Pak terkait ini kita kan tadi sebagai planner kita harus membuat prosedur-prosedur gitu Pak ya dan kita sampaikan ke pimpinan tertinggi atau manager kita gitu ya untuk ketika kita sudah membuat prosedur terus sudah membuat program nah itu kita lakukan coaching kita minta kesempatan untuk diberikan untuk minta kesempatan untuk diberikan ini waktu gitu ya untuk memaparkan gitu ya dari hasil-hasil yang sudah kita buat misalkan tetap kekeh juga perusahaannya tidak mau menerapkan menerapkan ketiga dengan baik nah itu apa ya tugas kita kan sebagai itu tadi Pak membuat prosedur sudah terus kemudian form-formnya juga sudah kita sediakan gitu kan terus kita kasih coaching juga jika masih ini ya itu dikembalikan ke pihak manajemen Pak Edi iya gitu tapi yang penting kita sudah berusaha dulu Pak Edi kita jangan semangat membuat prosedur-prosedur yang kita sesuaikan dengan kondisi bahaya dan risiko di area kerja kita terus kemudian kita coba implementasikan yang ringan-ringan dulu aja form-form seperti itu kita implementasikan jika mudah-mudahan dengan berjalannya waktu manajemen terbuka pikirannya akan pentingnya safety ini seperti itu Pak Edi kalau untuk kalau untuk perusahaannya tersebut sudah terstandar SMK3 Pak lalu tetapi di lapangan itu minim sekali dari standar-standar tersebut Pak itu apakah sertifikatnya bisa dicabut Pak ini ahlinya Pak Arief ini untuk sertifikat SMK3 jadi tidak ada surveillance setiap tahunnya jadi ketika nanti misalkan ketika resertifikasi dilakukan audit secara langsung dan implementasi selama 3 tahun itu tidak berjalan itu bisa jadi pertanyaan auditor dan bisa jadi nilai yang tadinya memuaskan ketika implementasinya tidak dijalankan dengan baik itu bisa turun Pak Edi bahkan mungkin bisa jadi ada temuan kritikal atau beberapa major seperti itu gitu Pak jadi dikasih ini Pak dikasih pengetahuan pihak manajemennya jika sudah tersertifikasi SMK3 ini ya kita harus menjalankan sesuai elemen-elemen yang ada dalam SMK3 jika misalkan tidak dijalankan ketika resertifikasi nanti akan menjadi pertanyaan ini tidak terimplementasi seperti itu Pak Edi oh iya Pak karena di lapangan biasanya pas untuk auditor datang itu per tiga tahun sekali untuk audit ya Pak nah itu karyawan-karyawannya suruh tutup mulut Pak tidak ada boleh yang menyampaikan pendapat seperti itu Pak oke ya nanti kan ada jatah site visit gitu ya Pak Edi nanti kan auditor lihat dokumentasinya secara langsung di perusahaan tersebut atau bisa site visit ke lokasi nah itu bisa kelihatan Pak Edi kalau misalkan bukan kalau apa petugas ketiganya enggak disuruh AMD ya ahli manipulasi data itu bisa ya Pak ya itu bisa ketahuan Pak Edi oh iya Pak misalkan ahli ketiganya bisa ah apa manipulasi data kebedaan lagi jangan sampai terjadi ya Pak Edi jika manajemen tidak mau berkomitmen kita beri ini aja beri pengetahuan lah ya awareness terkait hal tersebut seperti itu Pak Edi ada lagi Pak Edi baik Pak cukup jelas terima kasih banyak atas pencerahannya iya sama-sama semangat terus Pak terima kasih Pak Edi siap siap oke agak mengerikan dari Pak Joko nih tadi Pak Joko sudah stand by Pak Joko silahkan Pak Joko selamat siang terima kasih Pak Haris Pak Haris saya sebetulnya bukan bertanya sih sebetulnya mungkin ingin minta pandangan saja untuk terkait loto ini tadi dari beberapa pemaparan kan ya clear lah ya teori itu ya teorinya sudah pasti clear tapi yang saya tanyakan terkait permit permit ini adalah salah satu fondasi penting untuk menentukan bahwa memang pekerjaan itu karena loto ini bersifat high risk ya kalau saya bilang terkait pekerjaannya banyak yang terkait high risk jadi memang perlu di monitor clear terkait mengenai masalah permit tapi yang ingin saya coba garis bawahnya adalah bagaimana kondisinya Pak saya ingin minta pandangannya saja bagaimana ketika kondisi ketika kami misalkan di perusahaan otomotif yang memang secara kinerja proses lainnya ini saling keterkaitan di satu sisi ketika ada perawatan atau ada perbaikan lebih keperbaikan ketika ada trouble itu kan diusahakan line itu untuk terus berjalan nah ketika pengurusan permit ini akan mematang waktu akan sangat-sangat menyita waktu yang nanti berdampak terhadap mesin tersebut akan tidak berjalan nah permit ini juga dikeluhkan oleh timantan jadi sebetulnya dari kami terkait safety device untuk yang loto ini sebetulnya sudah ditemukan tetapi permasalahannya adalah terkait permitnya di satu sisi kita harus melihat sisi lain juga harus bergerak terus di sisi lain kita melihat dari sisi aspek bahayanya nah menurut pandangan Pak Haris nih Pak saya cuma menanyakan aja peran itu mutlak kalau peran terkait apa namanya terkait permitnya itu sudah sangat-sangat sangat-sangat clear bahwa memang kita ingin tahu berapa orang yang masuk berapa gembok yang di HSP-nya dan lain-lain itu sudah udah clear lah tapi bagaimana ketika permit itu kita coba sisihkan karena memang PIC-nya ini sudah jelas terus yang pegang gembok juga si operatornya sendiri atau misalnya orang yang memang dia punya area dia juga menjatungkan gembok jadi satu satu kewajiban penting juga untuk dalam penerapan loto ini menurut Pak Haris karena ini jadi kendala mungkin bukan di mungkin ketika memang perusahaannya memang misalnya besar gitu ya memang titiknya masalah apa titik mesin-mesin atau misalnya itunya banyak tidak masalah tapi ketika mesinnya ini memang hanya di lingkupnya hanya di plan plan satu misalnya yang memang semua produksi itu terus berjalan itu akan mempengaruhi produksi juga nah itu bagaimana pandangannya Pak Haris itu aja sih terima kasih Pak oke terima kasih Pak Joko ini pertanyaannya bikin saya keringitan oke Pak Joko saya coba menjawab menurut yang saya bisa ya Pak Joko kemandangan pengalaman sebelumnya oke untuk terkait hal ini Pak Joko beratikan untuk permit tersebut untuk perizinannya untuk routing approval gitu ya Pak Joko maaf untuk routing approval banyak yang berkait yang terkait dengan mesin yang akan dilakukan switch off tersebut ini jika berhubungan dengan produksi mungkin Pak Joko bisa dibikinkan ini seperti apa ya cost and benefit analisisnya seperti itu Pak Joko jadi bagaimana jika misalkan apa hal yang terjadi jika kita kita rinci apa hal yang terjadi jika misalkan kita tidak menerapkan ini secara cepat gitu Pak ya untuk melakukan perbaikan kemudian dan apa yang terjadi jika dijalankan terus gitu misalnya produksi oke lancar tapi ini akan ada yang rusak gitu jadi bisa dibuatkan mungkin ya Pak Joko cost benefit analisisnya jadi bisa dibandingkan ketika kita melakukan perbaikan perbaikannya berapa lama dan berapa kerugiannya dan ketika kita tidak melakukan perbaikan apa saja keuntungannya dan apa saja kerugiannya jika tidak dilakukan perbaikan seperti itu mungkin Pak Joko ya baik-baik terima kasih ya itu memang sangat mungkin bisa secara hitung-hitungan ya cuman maksudnya kalau dari Pak Ari sendiri permit itu perlu tidak untuk pekerjaan loto ini maksudnya ya memang di satu sisi kita lihat itu sangat perlu tapi maksudnya perlu tidak ketika memang misalnya PIC-nya sendiri sebetulnya sudah biasa menerapkan loto area kerja pun sudah biasa ketika ada masalah dia pun tahu bahwa ketika ada perbaikan dari si areanya tersebut juga mencantungkan untuk di-lock untuk gemboknya sendiri tapi yang dipermasakkan hanya permit menurut Pak Hari sendiri kira-kira permit itu tetap perlu ada oke Pak Joko untuk permit ini sebenarnya kan sistematis ya Pak berurutan dari permit terus kemudian isolasi energi itu formnya kan berkaitan seperti itu ya banyak perusahaan yang menerapkan seperti itu tapi misalkan jika tidak memungkinkan di perusahaan Pak Joko karena alasan tersebut tadi itu mungkin bisa dicantumkan juga Pak Joko di prosedurnya untuk pekerjaan tertentu itu untuk lockout ini kan apa ya membutuhkan waktu yang cepat harus harus cepat dan tidak mengganggu dengan aktivitas lain karena kan di perusahaan Bapak itu kan tadi dalam plannya itu ini Pak ya susah untuk dipisahkan seperti itu ya Pak Joko oh betul ya memang saya ada bisa disesuaikan di prosedurnya memang sudah sudah ada pemikiran saya coba coba rubah dulu aja kali ya di prosedurnya untuk untuk kita buat apa ya batasannya gitu ya pekerjaan apa aja yang perlu pakai permit pekerjaan apa yang tidak perlu pakai permit memang itu sudah saya coba pikirkan Pak cuma maksudnya ya itu sih lebih mungkin kalau ya itu beda beda perusahaan mungkin beda beda gaya karena kebetulan di kami untuk penerapan loto ini walaupun aplikasinya sudah dilakukan tapi permit ini agak mengganggu sangat-sangat mengganggu karena perlu ada perizinan perizinan disini kan dari maintenance perlu melakukan izin kepada safety nanti safety akan mengecek ke lokasi ke lapangan sampai misalnya sampai ditungguin sampai pekerjaan selesai itu untuk satu kasus nah keterbatasan manpower-nya member kami di safety itu juga kan terbatas bagaimana ketika ada titiknya dua atau tiga secara bersamaan itu agak sedikit sulit juga tuh di saat satu sisi produksi harus berjalan gitu ya di sisi lain juga permit harus berjalan nah itu sih kendala untuk kami sih Pak maksudnya kita cuma tukar pendapat Pak berarti ini Pak ya disana jika ada pekerjaan isolasi energi harus ada safety standby gitu Pak Jatohan hanya untuk sebetulnya di awal karena ketika memang perlu ada kalau di kami gitu ya misalnya dilihat dulu dari kondisi permasalahannya jadi ketika memang masalahnya ini hanya misalnya cuman perbaikan yang memang tidak terlalu berdampak besar bahayanya itu memang biasanya tidak standby tetapi kalau memang misalnya pekerjaannya ini agak sedikit beresiko itu memang kayak misalnya pekerjaannya di dalam mesin gitu ya itu memang harus harus standby karena mesin kami juga kan bukan mesin yang kecil ya Pak jadi memang ada masuk agar sekeliling jaraknya agak jauh gitu ya jadi orang tuh harus masuk ke tengah-tengah dari ujung gerbang itu gak kelihatan orang yang karena ketutup mesin gitu jadi memang ya dikondisikan sih Pak kita melihat kondisinya jadi tidak harus selalu ada member safety yang mengawasi tetapi yang dipermasalahkan disini adalah dari pengajuan permit dari maintenance biasanya memang untuk perbaikan ini dari pihak maintenance ya nah ini maintenance ini agak sedikit keluh kesah gitu Pak di satu sisi dia juga dikejar untuk agar perbaikannya segera selesai tapi dia juga harus mengajukan permit ke safety dulu untuk memastikan bahwa memang semua perangkat itu sudah ada dalam kondisi oke sudah boleh masuk walaupun hanyalah hanya sebatas itu saja jadi mana maintenance ini karena merasa loh saya kan sudah terbiasa dan saya pun tahu metodenya bagaimana standar ketika tidak standar kami tidak masuk ya ini hanya hanya argumen yang disampaikannya seperti itu jadi memang mungkin ya saya perlu ada masukan juga gitu ya Pak baiknya seperti apa jadi itu sih saya coba memang ada rencana untuk prosedur kami untuk prosedur loto memang akan kami revisi mungkin untuk pekerjaan yang sifatnya bahayanya yang tidak terlalu bahaya mungkin tidak perlu pakai permit tetapi untuk misalnya untuk di kondisi beberapa mesin itu wajib harus pakai permit karena tadi terlihat melihat dari situasi situasi area kerjanya juga ketika memang tidak memungkinkan orang tidak terlihat gitu itu memang kami ada arah ke sana sih maksudnya kami akan menentukan di batasannya mana saja yang perlu pakai permit dan mana yang tidak pakai permit itu saja sih Pak itu ya bisa dijadikan juga Pak hiradisi ya Pak referensinya ya yang misalkan setelah dilakukan eksisim kontrol itu masih high mungkin itu bisa diterapkan permit tersebut jika misalkan masih low ya itu balik-balik silahkan untuk memodifikasi ya Pak kalau boleh tahu Pak Joko kalau boleh sharing ini untuk alur permit di perusahaan Pak Joko ini seperti apa Pak Joko karena biasanya pengajuannya dari maintenance gitu ya jadi ada maintenance atau kontraktor Pak di kami kalau di luar dari karyawan itu kontraktor jadi ketika kontraktor ketika dia akan bekerja juga juga dia akan yang mengajukannya user user di sini misalnya pekerjaan kontraktor itu akan bekerja di departemen A gitu nah yang mengajukannya adalah user nah nanti atau itu untuk yang kontraktor jadi pengajuannya dari user si departemennya atau paling sering sih maintenance karena memang sifatnya perawatan atau perbaikan itu maintenance mengajukan izin kepada kami nanti kami coba melihat lokasi untuk memastikan bahwa standar-standarnya sudah dilakukan dan kami menerapkan sistem untuk tag-nya itu berwarna berwarna berbeda jadi untuk bagian itu warna putih untuk departemen tag-nya itu warna putih lalu untuk maintenance itu warna kuning untuk kontraktor itu warna merah jadi memang kita bisa ketika ada orang tidak terlihat pun kita bisa melihat oh yang masuk ke dalam ini orang mana aja nih oh ada user ada kontraktor misalnya jadi kalau kontraktor sama user aja yang masuk misalnya gitu ya ada atau maintenance jadi ada tiga warna tuh di tag-nya di depan itu berarti gemboknya juga disesuaikan dengan jumlah orang yang ada di dalam misalnya di HSP-nya kalau memang lebih dari orang yang ada di situ tambah lagi HSP-nya gitu Pak jadi secara tidak langsung kita tentukannya berdasarkan warna warna untuk PIC yang melakukan perbaikan atau perawatan di dalam mesinnya pengajuannya mungkin sama lah ya dengan perusahaan butuh berapa waktu lama Pak Jakob dari pengajuan sampai approve satu SIF jadi pergantian SIF itu harus dilakukan pengajuan lagi ya butuh pengajuan butuh waktu berapa lama sampai di ACC ini tergantung area Pak karena kan iya tergantung area karena kebetulan di bagian kami dari safety ini kan di satu ofis di satu titik di bagian masalah di plan 2 itu untuk jalannya aja 20 menit Pak jalan kesananya aja gak ada satu Pak gimana? gak ada satu ya? gak ada Pak dulu memang kami pakai sepeda Pak ada jadi ada sepeda memang tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi jadi memang ya itu Pak jadi ada satu waktu dimana memang agak sedikit sulit ketika memang pekerjaannya dilakukan di luar dari jam produksi sih clear itu tidak ada masalah yang masalahnya ketika produksi berjalan itu yang sih kendala untuk kami sih Pak oke Pak Joko terima kasih Pak Pak Joko sharingnya mungkin kita bisa lanjut diskusi di ini Pak ya di email atau di whatsapp boleh Pak Joko nanti kita sharing-sharing Pak boleh saya menemukan di luar webinar ini ada ide saya bisa Pak Joko ya Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Joko oke terima kasih Pak Joko ini menarik sekali sharing dari Pak Joko ada satu pertanyaan lagi dari Pak Abdul Muis oke silahkan Pak Abdul Muis untuk di unmute oke ya sambil menunggu Pak Abdul Muis atau teman-teman yang masih ingin bertanya silahkan klik raise hand kalau misalnya mau bertanya langsung di sesi live oke baik kita akan lanjutkan sebentar lagi ini Pak Haris dari kolom Q&A yang sudah masuk oke ini kita pilihkan terlebih dahulu nah ini apakah ada orang yang berwenang melakukan pemasangan loto konsekuensinya jika ada kesalahan gimana Pak Haris maaf maaf terpulis oke baik yang berwenang melakukan dan pemasangan loto itu ada konsekuensinya enggak sih kalau misalkan melakukan kesalahan ini terkait ini ya salah penesan apakah orang yang melakukan pemasangan loto misalkan iya ini itu lagi kembali lagi ya ke pusat masing-masing untuk terkait apa punishment Pak Pak Irun mungkin nanti apa saja misalkan konsekuensinya itu tidak ada ketentuanya sih di peraturan atau di di nasional atau di internasional silahkan bisa disesuaikan atau memang bisa dilakukan peneguran langsung misalkan sudah dilakukan peneguran sekali dua kali sudah dibolongin ID cardnya itu gimana metode perusahaan masing-masing ada juga yang dicoret dicoret satu warna warna kuning misalkan itu untuk program behavior itu banyak bentuknya nanti Bapak bisa sharing-sharing atau ada juga yang melakukan program behavior itu jika ada kesalahan diturunkan poinnya Pak Foyeron cari program-program behavior Pak Foyeron bisa dilakukan jika misalkan melanggar untuk penelitiannya silahkan ditunjukkan masing-masing nah ini menarik nih Pak dari Pak Yopi katanya mau berdiskusi terkait pertanyaannya Pak Joko coba kita undang langsung halo Pak Yopi Pak Yopi oke halo Pak bisa di-unmute Pak ya silahkan Pak ya halo Assalamualaikum Assalamualaikum ya terima kasih Pak menarik Pak diskusi pertanyaan Pak Joko tadi ya jadi beliau tadi agak sedikit ini ya kalau digansi bawahi permit itu agak menggaguh ya mungkin ya tapi kalau bagi saya seorang safety permit itu enggak mengganggu sama sekali Pak karena itu merupakan prosedur safety ya nah tapi mungkin kebijakannya Pak mungkin yang agak dirubah lah yang tadi agak ribet permit harus tangan-tangan sini atau mau gimana lah kan mungkin itu Pak yang agak dirubah contoh kayak waktu perusahaanku yang kemarin yang sebelumnya itu ngurus permit itu memang susah Pak apalagi terkait loto sama perusahaan kayak kejadian Pak Joko tadi cuman main powernya sama terus juga yang di ruang area kerja juga cuman itu aja tapi ngurus permitnya lama Pak tapi dari situ kita dirubah Pak kebijakannya jadi permit itu kita buat per satu minggu sekali Pak kalau dalam pekerjaan itu sama di tempatnya Pak gitu misalkan plan satu jadi tetap satu permitnya Pak dalam satu minggu itu menarik nih iya Pak jadi kalau menurut saya agak riskan ya kalau permit itu mengganggu enggak sama sekali tergantung kebijakan perusahaannya ya kebetulan ya salam kenal ya Pak ya dari member safety juga sebetulnya saya setuju dari awal tadi saya coba tekankan bahwa memang permit itu adalah fondasi kalau menurut saya itu sangat-sangat fondasi untuk menentukan bahwa pekerjaan itu layak atau tidak kalau tadi yang tadi Bapak sampaikan adalah permit itu dibatasi pengacuannya satu minggu itu kami berlakukan untuk kontraktor tapi untuk izinnya saja tapi kalau untuk permit pekerjaan beresiko tingginya itu kami tidak menentukan waktu satu minggu itu untuk izin kerja tapi bukan untuk izin bekerja di pekerjaan beresiko tinggi jadi untuk pekerjaan beresiko tinggi kami tidak bisa batasi dalam waktu yang panjang karena konsistensi terkait pekerjaan itu bisa berbeda hari ini bisa standar nanti malam belum tentu bisa standar ketika pekerjaan itu dilakukan itu sebetul mungkin tadi saya setuju Pak memang mungkin agak kita lihat kondisi mungkin ya kondisi memang di pekerjaannya sendiri nah tadi menariknya adalah ya itu mungkin kalau Bapak agak sedih di perusahaan yang saat ini mungkin ya tadi kan perusahaan sebelumnya mungkin di perusahaan saat ini pengajuannya lebih mudah karena memang di waktunya lebih jedanya lebih panjang betul itu mungkin sangat efektif tapi mungkin saya kurang tahu implementasi di lapangan terkait konsistensinya itu kan mungkin berbeda ketika A melakukan VB melakukan nah itu maksudnya mungkin tadi yang tadi saya sampaikan adalah untuk pekerjaan beresiko tinggi ini kita tidak tentukan waktu durasinya itu hanya satu shift Pak jadi memang satu shift itu adalah kalau misalnya pekerjaannya satu shift ya memang pekerjaannya lama itu ya walking hour aja ketika ada pergantian shift dia harus melakukan permit baru nah itu sih untuk di kondisi-kondisi tertentu kayak misalnya tidak di luar di jam produksi itu sih tidak masalah karena memang tidak rumit maksud saya ini yang rumit ketika kita dikejar waktu jam produksi betul dikejar waktu dengan produksi di satu sisi maintenance merasa kami sudah biasa melakukan ini itu percepsi karena kenakanan apa ya itu untuk memastikan dia standar atau tidak itu memang dari permit peralatan yang digunakan apa saja ada jumlah berapa orang yang masuk itu kan di permit bahayanya apa pengendaliannya apa kami bilangnya Den Waco gitu ya Pak ya kalau gini ya ya jadi identifikasi bahaya yang untuk dia tentukan di awal itu kan harus sesuai dengan pelaksanaan nah itu yang agak saya khawatirkan ketika tidak permit itu tidak dilakukan ketika pekerjaan di aktivitas loto nah ini menarik ini seru nih diskusinya Pak karena kan kalau ya itu balik lagi menurut saya kalau permit nggak ada kalau terjadi apa-apa ya yang paling diperhatikan sama sekali memang itu fondasinya mungkin ini Pak mungkin sistem pembuatan permitnya mungkin Pak yang harus dirubah saya dulu di perusahaan kelapa sawit Pak Kargil salah satu anak Kargil di Kalimantan kemarin emang begitu Pak hampir sama pertis dengan kejadian Pak Joko mengurus permit bahkan mengurus permitnya dari pagi dari jam 7 itu sampai jam 12 jadi mulai efektif kerja itu iya jadi efektif kerja itu setelah selesai makan siang baru efektif tapi itu kita kita rubah ya Alhamdulillah ya kita jalan semua Pak jadi SOP kita jalankan termasuk pembuatan permit dan perbaikan juga tetap jalan Pak baik Pak Yopi Pak Joko wah luar biasa ini diskusinya menarik mungkin nanti kita akan sampaikan lagi di sesi selanjutnya sama Pak Haris bareng-bareng gitu ya siapa email atau apa oke kira-kira ada lagi tambahan buat Pak Haris pertanyaan buat Pak Haris saya sudah cukup terima kasih Pak Haris Pak Haris sama-sama Pak Joko Pak Yopi terima kasih Pak Joko Pak Yopi nah teman-teman semuanya Pak Haris tadi kita juga sudah sempat diskusi panjang lebar dengan peserta kolega pada siang hari ini luar biasa menarik topik tentang loto ini karena waktu juga yang memisahkan kita maka sepertinya sudah jam 3 sebentar lagi maka kita cukupkan untuk webinar pada siang hari ini dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk hadir kembali di acara webinar kolega minggu depan sebelum kita akhiri mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita Pak Haris Maulana dipersilakan untuk Pak Haris Maulana memberikan closing statementnya oke Pak Haris terima kasih kepada rekan-rekan semua juga terima kasih yang dari awal dari jam 1 sampai sekarang mengikuti dan menyimak dan mudah-mudahan ilmu sharing yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan di perusahaan kita masing-masing baik baik saya coba simpulkan untuk tahap lockout dan takeout ini yang pertama itu adalah kita pisahkan pisahkan apa yang dipisahkan energinya dari sumbernya misalnya kita menutup valve angin untuk memastikan angin tidak membahayakan ketika nanti ada pekerjaan yang menyebabkan tipa angin kita menurunkan switch untuk mencegah listrik tinggal di jalur kabel yang kita perbaiki kemudian kita menekan tombol off untuk memastikan mesin tidak bergerak ketika diperbaiki jadi tipa dipisahkan kemudian setelah dipisahkan pasang gembok loto tersebut terus disipasi keluarkan energi sisa yang mungkin masih ada di sekitar sumber energi tersebut dan memastikan tidak ada energi sisa kemudian verifikasi yang terakhir verifikasi meminta pada pihak safety atau atasan untuk memastikan loto yang dipasang sudah sesuai standar yang berlaku di perusahaan oke dari saya closing statementnya seperti itu aja Pak Arief terima kasih atas kesempatannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Arief atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa pada siang hari ini dan terima kasih juga teman-teman semuanya wah masih di atas 200 yang hadir pada kesempatan siang hari ini baik terima kasih teman-teman semuanya terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dan jangan lupa untuk pastikan sudah absen semuanya Bapak Ibu semuanya kita batasi sampai pukul 4 sore absensi kita terima setelah 4 sore maka kita akan tutup sertifikat hanya diberikan bagi teman-teman yang sudah absen dan status Mika Pro punya platinum jadi buat teman-teman yang masih silver silahkan upgrade terlebih dahulu untuk berubah menjadi platinum maka nanti sertifikat akan muncul di aplikasi Mika Pro Bapak Ibu semuanya nah link absen saya informasikan sekali lagi silahkan untuk diisi baik terima kasih Bapak Ibu semuanya terima kasih Pak Arief sudah mengisi pada hari ini sampai bertemu lagi di minggu depan saya Akhiri saya Arief Purwadana dan pembicara kita ya Haris ucapkan undur oke siap terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu semuanya sampai bertemu minggu depan terima kasih Pak Arief sama-sama Pak Arief sampai ketemu di media pertama Pak secara offline ya walaikumsalam terima kasih